Assalamualaikum tutorial kedua nanti kita coba buat clipping marks ini sebenernya gampang banget clipping marks ada gambar masukin ke dalam brush tapi brushnya itu bentuknya kayak sapuan tinta gitu ya sapuan brush untuk membuat sapuan brush ini kita perlu brush tersendiri kayak kemarin bentuk jerapa atau rumput dan sebagainya yang bentuknya seperti ini nah saya sudah siapkan kebetulan saya ada brushnya itu di di bentar agak panjang bukan di di sini saya ada sumis stroke ini bisa download macem-macem di internet ini untuk brush ini cari aja misalkan ink brush Photoshop nah karena banyak ya cari yang splatter kayak gini kayak tinta becak-becak itu bisa atau yang kayak gini ya ini ada juga ini ada juga ini ada juga ini ya mirip-mirip sama kayak body kalau yang ini saya dua ini sumis stroke ini itu saya kasih ini download juga di internet ini udah banyak kok saya kasih aja semuanya ini saya copy ke desktop ini saya pakai yang sumis stroke kiri kanan buka dua kali ya ada yang versi kecil lima enam lima dua eh enam dua lima piksel sama satu dua lima puluh piksel saya ekstrak aja kiri kanan ekstrak here ini nanti ada ini ya di bawahnya nah ini dia abr formatnya gak keliatan gambarnya oke nanti brushnya diopen di pakai brush tool klik kanan ya klik giri ini oh kalau emas ada load brushes kalau saya sama aja sih kayak kemarin ya pak saya new brush preset terus eh salah eh yang mana ya saya gak mau pakai ini import brushes di desktop nah saya kasih yang sumis stroke yang gede ukurannya load nah ini apa gitu ya saya gak tahu saya gak bingung ya malah kalau enak punya yang biasanya tapi tampilannya gini sih filmnya gak sudah ganti ya nah ini ya kalau biasanya kan masih gini ya saya pilih misalkan yang yang ini misalkan oh iya backgroundnya saya mau ganti ke warna hitam aja ya saya tuang warna hitamnya kemudian ininya saya mau dia warna putih ya warna putih klik nah setiap tapi tapi yang putih ini itu di layar baru ya saya buat layar baru baru kita cepat putih itu buka dia yang lena di dalam mana ya di dalam mana ya eh di layar satu ya saya kecilin cepat kemudian kita download gambar orang ya ini bisa semua orang sih misalkan apa ya eh gambar apa ya model untuk cewek lagi ini model model sekolah oh gak ibu aja lah ini saya mau ini eh saya buka open tab simpan ke desktop saya buka lagi kesini file open ini saya tarik pakai maftul tariknya klik klik tarik sini baiklah saya kecilin karena yang terlalu besar oh besaran besarin ya buka semua nah caranya sama clearing box jadi klik kanan read clearing box nah situ itu kalau misalkan ini gak hitam nah anggaplah ini abu abu nah jadi gitu ya sama dengan situ ini karena dibentuknya aja yang beda atau orangnya beda gambarnya beda gambarnya beda misalkan gambarnya yang ini betul banget ini 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 aja iya Astagfirullah ya Astagfirullah ya iya Astagfirullah hai 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 file open gitu saya delete Hai di kanan di sini di atas kret-kretnya ya sama aja masyarakat bergantung dengan ini layar ini Jadi kalau ini kita hapus dan kita cari yang beda bentuknya misalkan hai 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 kelihatan karena tutupannya gitu ke kanan ke-2 Oke seperti aja tutorialnya singkat silahkan coba terima kasih hai 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 hai